KPK mendadak hentikan pemeriksaan harta kekayaan milik AKBP Akhiruddin Hasibuan, ini alasannya bahwa terkait dengan penanganan AKBP Akhiruddin akan dikoordinasikan bersama antara ilosum dan juga kapolitas sumut sehingga dengan telah didapatkannya bukti penerimaan gratifikasi fakta selugaan pelanggaran tindak didana sehingga KPK tidak diperlukan untuk melakukan pemeriksaan LHKPM secara berpisah namun kami akan men-support data salah satunya terkait dengan transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk penanganan perkara tersebut sementara terkait dengan koordinasi yang kami lakukan dengan Kedahuddin Hasun salah satunya yang diperhasilkan adalah terkait dengan tingkat kekuatan LHKPM di lingkungan Polri sudah banyak kok data yang masuk ya, jadi sebetulnya ya otomatis sudah ada tersangkanya seharusnya begitu karena ini bukan Polda itu menemukan peristiwanya, bukan, ini kan justru Polda itu karena ada penganiayaan atau apa bentulnya namanya anak terhadap temannya itu, kemudian dikiralkan, kemudian dilihat profil AKBP ini dan kemudian dilakukan satu pendalaman ya, pendalaman penyelidikan dan kemudian ada penyidikan untuk menemukan peristiwanya, dengan sendirinya yaitulah peristiwa ini kan berkaitan dengan persangka ini maksudnya seperti itu, justru yang kita ingin tahu adalah bahwa seperti ini ya, kejahatan, dugaan indikasi kejahatan yang dilakukan oleh AKBP akhirudin ini, dugaannya adalah kejahatan yang berkaitan dengan gratifikasi baik menyangkut masalah penganiayaannya maupun masalah gratifikasi dan TPPU yang sedang disidik oh ternyata punya kos-kosan, punya usaha lain dan sebagainya nah ini semua nanti penyidik akan mencocokkan dengan rekening yang bersangkutan kemudian juga nanti hasil PPATK, transaksinya dan saya juga agak kaget ketika PPATK sendiri menyampaikan sebelum meledaknya kasus ini, PPATK sudah betul nah ini kan tentunya sesuatu yang menarik artinya di mata PPATK ini sangat mencolok dan hal ini kan yang bersangkutan tahu bahwa usaha itu ilegal, tidak ada izin kemudian berbagai macam modus dilakukan apakah oplosan dan sebagainya dengan status dia sebagai polisi kan harusnya menindak atau kalau itu bukan bidangnya di pemerintah yang menangani antipiter dan sebagainya untuk dilakukan penindakan nah dengan tidak menindak ini ternyata ada imbalan dengan kata lain yang bersangkutan menjadi backing dari bisnis ilegal ini berkaitan karena ada PPATK, kemudian ada LHKPN itu pasti berkaitan dengan kejadian ekonomi dan ini sudah lama kan kejadiannya karena dari PPATK bisa dilihat kita yang harus bertanya kepada Polda itu nantinya adalah apakah peristiwa yang didalami ini memang sesuai dengan aturan yang ada yaitu langsung digabungkan dengan tindak bidana pencucian uangnya nanti setelah pembuktian pembuktian setelah pemeriksaan kemudian tuntutan selesai sebelum tuntutan selesai maka hakim memerintahkan perdakwanya yang sudah di pengadilan itu untuk membuktikan untuk menyampaikan kepada pengadilan itu bahwa harta kekayaan yang dipersoalkan ini adalah berasal dari kegiatan yang sah itu yang harus dilakukan oleh perdakwa kalau jaksa kan membuktikan bahwa harta kekayaan yang dipermasalahkan ini TPPU ini adalah berasal dari kejahatan gratifikasi nah pembuktian terbalik itu artinya hakim juga mewajibkan kepada perdakwanya silahkan atau wajib anda membuktikan bahwa yang didakwakan oleh jaksa bahwa ini berasal dari gratifikasi ternyata tidak yaitu berasal dari hasil yang sah buktikan komisi pemberantasan korupsi mendadak menghentikan pemeriksaan terkait harta kekayaan AKBPA Kirudin Hasibuan padahal sebelumnya KPK telah membidik harta tersebut karena tidak sesuai dengan LHKPN atas hal ini juru bicara bidang pencegahan KPK IP Mariati memberikan alasannya IP menyebut pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kapolda Sumut berdasarkan hal tersebut telah ditemukan bukti bahwa AKBPA Kirudin menerima gratifikasi terkait tidak bidana korupsinya sehingga Kirudin kini tidak perlu diperiksa lagi secara terpisah oleh KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN karena berdasarkan koordinasi dengan Kapolda Sumut telah ditemukan bukti penerimaan gratifikasi terkait dugaan tindak bidana korupsinya kata juru bicara bidang pencegahan KPK IP Mariati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!